Gunung Balkan yang megah. Berdekatan ada sungai Danube yang berkilauan. Matahari bersinar di atas Thres dan menyala di atas Pirin. Tanah air tercinta, Anda adalah syurga di bumi. Ini adalah kata-kata yang digunakan oleh orang kuno untuk menggambarkan negara mereka syurga hidupan liar. Sebuah negara dengan dataran subur tanpa henti yang dilintasi oleh hutan-hutan hijau yang tebal. Gunung yang indah megah. Tasik dan sungai yang jernih. Ratusan spesies burung dan hewan telah menemukan rumah dan perlindungan di sini. Sebuah pulau liar tepat di tengah-tengah Eropa di mana jalan-jalan purba yang menghubungkan Eurasia dan Afrika bersilangan. Titik mula, bukan saja untuk orang-orang yang telah menakluki benua ini, tetapi juga kepada banyak spesies burung dan haiwan yang bermigrasi ke utara dan selatan. Dipandu oleh Naluri Milenia untuk kawasan Kawin dan Sarang. Sebuah arena untuk pertarungan sengit antara gladiator. Sebuah tempat di mana peradaban telah menahan diri dari menghancurkan alam. Kita berada di bahagian timur benua Eropa. Ini adalah tempat di mana sebuah negara kecil telah memelihara kehidupan liar mereka tanpa gangguan selama beratus-ratus tahun. Bulgaria adalah salah satu negara tertua di Eropa dan satu-satunya yang telah mengekalkan namanya tanpa perubahan selama 13 abad terakhir. Majoriti flora dan fauna dikekalkan di sini dan mereka kekal tidak tercemar oleh pengembangan manusia di seluruh benua. Walaupun hanya 5% daripada wilayah negara itu dilindungi oleh taman dan hutan semula jadi rakyatnya menjaga untuk memelihara flora dan fauna liar. Wilayah Bulgaria telah berkurangan sepanjang tahun dan tidak lagi meluas hingga ketiga laut. Tetapi ia masih mengekalkan harta karun dari tamadun pertama yang berkembang di benua ini. Selain budaya milenium ini dan ini ia telah memelihara harta yang tak ternilai yaitu hidupan liar Bulgaria. Terdapat banyak spesies haiwan dan tumbuhan di sekitar pantai Laut Hitam dan Sungai Danube. Bulgaria adalah salah satu negara dengan kepelbagaian biologi terbesar di Eropa karena wilayahnya meliputi 3 kawasan Biogeography Pine, Black Seaside, dan Continental. Geologi dan mikroiklim khas negara ini adalah alasan utama disebalik kepelbagaian spesies, habitat semula jadi, dan ekosistem. Terdapat lebih daripada serata spesies haiwan yang disenaraikan. Beberapa daripada mereka telah pupus sekian lama di bahagian lain benua Eropa. Meskipun banyak spesies hewan yang dilestarikan setelah kemunculan manusia, ada banyak yang tidak begitu berjaya dalam perjuangan untuk tempat mereka di bawah matahari di syurga Balkan ini. Di sini, di mana gunung yang dinamakan Balkan oleh orang Bulgaria bertemu dengan laut hitam, Anda akan menjumpai anjing laut biarawan Mediterranean yang hampir pupus. Mamalia besar ini memilih sudut pantai ini karena kehadiran makanan yang berlimpah dan mudah diakses. Anjing laut ini makan krustasia dan alga, tetapi kebanyakan ikan. Di sini, di dalam gua yang tenggelam, makanan berlimpah. Namun kekayaan ini, sebab disebabkan ia diancam ke pupusan untuk melindungi jaringan dan tangkapan mereka dari predator yang rakus. Di laut hitam, selain dari anjing laut monk, hanya ada tiga spesies mamalia lain di mana terdapat lumba-lumba. Terdapat ribuan spesies haiwan lain yang datang melalui laut marmara, tetapi kebanyakan adalah sementara. Di sini, tidak ada makhluk hidup pada kedalaman lebih dari 150 meter. Menurut beberapa saintis, sebabnya adalah sulfur hydrogen yang diletakkan ke dasar oleh pengurayan bahan organik. Menurut satu teori sains, kawasan yang kini menjadi laut hitam adalah tanah yang subur, penuh dengan kehidupan dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi, ribuan tahun yang lalu, selepas peristiwa alam semula jadi yang besar, tanah ini ditelan oleh banjir dari laut mediterranean yang berdekatan. Beberapa saintis bahkan mencurigai bahwa banjir ini yang diterangkan dalam Bible berlaku di sini. Hutan tebal, haiwan dan tumbuhan yang gergasi ditinggalkan di dasar yang kini menjadi laut hitam. Dan berat proses pengurayan, mereka menyumbang kepada komposisi kimia unik air laut. Akar dua burung migrasi Becerui sepat untuk bersarang, lalui di atas laut hitam. Semasa bulan-bulan sejuk, tanah dan kebanyakan tasik dan sungai air tawar membeku. Ini menjadikan pencarian makanan jauh lebih sukar. Sepanjang lorong migrasi mereka, banyak itik, angsa, dan swan berhenti untuk berehat pada setiap kesempatan yang sesuai. Selain daripada mengambil rehat dari penerbangan yang panjang, mereka dapat memulihkan kekuatan mereka setelah membuat hidangan dari alga di tasik. Musim sejuk di Bulgaria berlangsung sekitar 4 bulan, semasa mana salji boleh jatuh dari 1 jam hingga seminggu atau 10 hari. Jika salji terus turun, untuk tempoh yang lebih lama daripada beberapa hari, lapisan salji di beberapa tempat boleh bertahan sehingga 2 atau 3 bulan, terutamanya di atas gunung, di mana salji yang jatuh disertai yangin kencang, tanah boleh diliputi salji hingga 3 meter dalam. Apabila itu berlaku, rusak tidak dapat mengekses rumput dan lumut yang terpendam dalam salji, dan haiwan itu boleh menjadi lemah secara fizikal dan kelaparan. Usaha yang mereka lakukan untuk bergerak dalam salji yang dalam mengeras tenaga terakhir mereka. Mereka berjalan dalam satu barisan satu per satu dan seringkali pemimpin yang membantu yang lain maju digantikan oleh yang mengikutinya, jadi rusak menjimatkan tenaga mereka dan boleh melarikan diri daripada serigala yang menyerang. Meskipun adanya dukungan di antara rusa, kekurangan makanan sangat fatal, bagi yang sangat lemah, dan mereka tertinggal dari kawanan. Di situ, dalam keheningan hutan, serigala yang lapar menunggu dalam diam, kerasiaan, dan ketenangan. Inilah yang dirasakan oleh setiap makhluk hidup ketika berhadapan dengan kuasa alam yang telah merubah lereng gunung. Penutup putih telah menutupi segalanya. Dari pohon pinus besar dan puncak batu tinggi, di pegunungan Balkan, hingga sungai yang mengalir cepat yang bergabung ke dalam danau yang jernih. Semuanya tampak beku dan senang. Tetapi hanya di permukaan. Hintz dan Das berada di udara terbuka untuk menemui sinar matahari yang jarang dan untuk berpanas selepas malam yang sejuk dan panjang. Pemangsa berminat pada sesuatu yang lain. Beza Oli mencunggu kecergasan tubuh mereka supaya mereka boleh berburu. Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan makan daging secara berterusan. Lynx itu telah menetapkan matanya pada mangsanya yang cocok. Teren yang tidak biasa di mana betina bergerak menjadikannya sangat rentan. Kukurusa betina itu tidak sesuai untuk ais dan terus meluncur, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Selain itu, kecederaan yang disebabkan oleh jatuh akan berarti hukuman mati. Betina tidak dapat lari jika pemangsa mulai mengejarnya di atas ais. Mereka memiliki cakar yang membantu mereka bergerak dengan lancar di sepanjang medan yang licin. Lynx juga mempunyai cakar yang panjang dan kuat. Tidak, dia tidak mengejar rusa muda. Dia jelas telah memandang burung-burung putih dekat tasik separuh beku. Kawanan kecil berlari untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi satu burung tetap tertangkap oleh cakar Lynx. Kucing pemangsa tahu bagaimana menggunakan perubahan musim untuk kebaikannya. Burung putih besar jarang masuk dalam menu mereka. Sebenarnya, ini hanya mungkin semasa musim sejuk apabila kucing boleh sampai ke kawanan burung yang terbang dari ais. Lynx tahu bagaimana untuk berenang dengan baik dan bulunya yang tebal melindunginya daripada suhu rendah. Tapi kucing itu tidak suka air. Namun, setiap potongan daging semasa musim sejuk berbaloi dengan semua usaha dan malang. Daging adalah penting untuk gagak juga. Pemangsa seperti Lynx, Serigala, dan Jekyll sentiasa dipantau oleh burung yang makan mengerikan. Jika gagak melihat pemangsa makan, ia memberi isyarat kepada saudara-saudaranya tentang makanan yang tersedia. Pengumuman berita baik dari burung-burung pemakan yang mengerikan memberi isyarat kepada semua hewan lain di hutan bahwa burung-burung penggali kubur telah menemukan sesuatu. Ceritan gagak memberikan lokasi yang tepat. Lynx tidak dapat menikmati tangkapannya karena ia tahu wilayahnya sedang diintai oleh Serigala yang lapar. Lebih daripada sekali kucing pemangsa telah kehilangan tangkapan yang dicapainya dengan susah payah karena serangan dari kumpulan Serigala. Kali ini, Serigala tersebut tertarik oleh kumpulan haiwan yang tenggelam dalam timbunan salji. Lynx dapat dengan tenang memakan tangkapannya. Tiada haiwan yang tidak gentar mendengar korus seruan dari sekumpulan Serigala. mana-mana haiwan yang berkeliaran di hutan sendirian menjadi tangkapan mudah untuk Serigala. Pison Eropa pun hanya selamat jika mereka berada di dalam kawanan. Pelarian cepat adalah pertahanan terbaik terhadap pemangsa besar. Jika ia tertinggal dari kawanannya, muflon muda ini pasti akan binasa. Anak lembu muda, tidak cukup untuk Serigala yang dilanda kelaparan dan pertempuran untuk mangsa lebih lanjut tidak dapat dihindari. Pison yang lewat dapat mendengar seruan Serigala yang bersemangat. Jika mereka mencium bau kawanan, pemangsa abu-abu ini tidak akan melepaskan peluang untuk tangkapan yang lebih besar. Kumpulan Bison Eropa ini hanya ada empat haiwan dan salah satunya sangat muda. Namun Serigala adalah pintar dan mereka tahu hanya dua dari mereka tidak berpeluang melawan Bison Dewasa. Tetapi jika mereka berjaya merekrut yang lain ke dalam kumpulan mereka dan memberi kejar, mereka mempunyai peluang untuk memisahkan haiwan muda dari kumpulan. Serigala kedua mengikuti jejak kawanan Bison, sementara yang lain bermain peran sebagai kurier dan berangkat untuk memanggil kumpulan. Bangun dari tidur siang mereka, Serigala-Serigala bangkit ke kaki mereka. Semuanya menunggu isyarat dari lelaki Alfa untuk memulakan buruan. Setiap makhluk dalam hutan tahu apa maksud seruan ini. Dengungan jauh dari pengakab membuat serenata yang menakutkan. Pemimpin sudah tahu arahnya. Kumpulan mulai memburu dan mengikuti dekat jantan Alfa yang berlari di depan. Dipandu oleh seruan pengintai dan mengikuti naluri pemimpin mereka. Kawanan Serigala segera menemui kawanan Bison kecil. Tetapi daripada mengalah, keluarga telah memutuskan untuk melawan Predator. Mengalami tentangan yang tidak dijangka ini, Serigala menjadi ragu-ragu. Rencana kawanan untuk memisahkan hewan muda dari yang lain telah gagal. Tidak ada yang tersisa bagi Serigala untuk berbuat apa-apa selain berpencar kembali ke hutan. Ekor di antara kaki mereka. Serigala yang tidak berhasil ini menemukan petunjuk yang menarik. Gagak-gagak ini tidak biasa aktif di bahagian hutan ini di mana kucing belang besar sering berburu. Ling sudah makan sebahagian dari mangsanya dan bimbang kerana kehadiran gagak yang tidak diingini. Jadi, ia cuba menyembunyikan bahagian-bahagian yang tersisa dari burung besar itu. Lingsnya semestinya lemah daripada Serigala, tetapi jika kumpulan muncul, ia akan tidak berdaya. Itulah sebabnya, setia dengan nalurinya, ia mencuba menutupi bau sisa-sisa mangsanya di bawah salji yang renyah. Ia dengan mudah boleh terkubur di bawah timbunan salji yang cukup tebal. Setelah selesai menggali, kucing menghidu sekeliling untuk memastikan ia telah menyembunyikan jejaknya dengan baik. Gagak melakukan pemeriksaan terakhir dalam pencariannya untuk sisa-sisa makan tengah hari Lings. Oleh kerana tidak dapat menemui apa-apa, ia pergi dengan pekikan yang memecah. Kucing pemangsa senang dengan hasilnya dan bergerak menjauh dari tempat ia menangkap mangsanya. Ia memerlukan waktu agar bulu-bulu yang telah dimakannya dapat dicerna di perutnya. Kemudian ia boleh kembali mencuba senboy dan dong horna. Lings juga untuk tidak menarik sehatian kesitu persembunyiannya. Jatint berdua menjauh ke dalam hutan. Taktik menyembunyikan bekalan makanan, terutamanya semasa bulan-bulan musim sejuk, telah diambil oleh banyak haiwan dan burung. Tapi ini sisa dipengkir selsen, nutcracker terbintik. Untuk nutcracker, kracker telah mengeluarkan tangkainya dari bawah salji untuk membawanya ke tempat yang lebih selamat. Suacanya tenang. Matahari sudah naik tinggi di langit. Dan hanya beberapa jam yang telah berlalu. Lings kembali untuk memeriksa tempat persembunyiannya. Perutnya hampir menghadam bahagian pertama makanan. Dan sekarang ia kembali untuk memeriksa selebihnya. Adakah ia akan menemui makanannya yang tersembunyi? Sisa-sisa burung besar sangat penting untuk bertahan hidup. Dagingnya ada di sini. Lings menggali mangsanya sekali lagi dan berangkat. Makanan itu akan menjaganya tetap hidup jika ia tidak menangkap apapun lagi dalam beberapa hari ke depan. Ini waktu mandi. Misai panjang di hujung muncungnya memainkan peranan penting untuk deria lynx. Itulah sebabnya kucing besar itu membersihkannya dengan cara yang panjang dan hati-hati. Bulu pemangsa menjadi tebal dan padat semasa musim sejuk. Ini membantu ia bertahan hidup walaupun pada suhu yang sangat tinggi di gunung lebih daripada 2,000 meter di atas paras laut. Walaupun mempunyai bulu yang tebal, kucing lebih suka kedetaran rendah dan forebalkan semasa musim sejuk untuk mengelakkan persaingan dari serigala. Mereka adalah satu-satunya musuh lynx. Salah satu kelebihan salju adalah Anda boleh menggunakannya sebagai ganti air dan Anda boleh membersihkan bulu yang melekat pada lidah Anda. Rubah yang kelaparan sedang berjalan di sekitar wilayahnya. Beberapa kilometer jauhnya di hutan, seorang ayam belukar telah menemukan betina yang sesuai untuk dipikat. Bunyi lagu cinta ini sangat dikenal oleh lynx. Ini adalah lagu favoritnya karena dinyanyikan oleh burung paling enak di hutan. Serigala juga merayau-rayau, tetap tidak bersemangat. Permainan itu melampaui kemampuan memburunya. setelah menentukan dari mana asal bunyi burung, kucing itu siap untuk mengintai burung head a cock. Jantan itu benar-benar pekak ketika ia melakukan lagu cintanya. Lynx mengambil kesempatan ini untuk mendekati burung besar. walaupun cakar lembutnya dan salji adalah sempurna untuk pendekatan tanpa bunyi sama sekali. Pemangsa ini memiliki taktik khusus yang dikembangkan oleh generasi spesiesnya saat berburu, memburu burung poyo. Penyusupannya yang mahir terlalu lambat. Bagaimanapun, karena rubah yang tertarik oleh lagu burung heather cock melebihi Lynx. Rubah itu menghantar helikopter pergi dan kucing pemangsa hanya dapat mengikuti burung-burung yang terbang pergi di antara pokok-pokok. Tidak lama kemudian, jantan mulai memanggil cinta lagi sambil bertengger di pohon. Dan tentu saja, kucing predator adalah pendaki yang hebat. Sementara Lynx bergerak menuju pokok dan ayam belukar, kucing liar menemukan sesuatu yang lain yang menarik. Jejak fox segar. Ini adalah musuh lain yang dibenci oleh Lynx. Mereka membencinya lebih daripada serigala. Lynx mengikuti jejak tersebut, menghapuskan rubah jauh lebih penting daripada memburu burung heather cock. Sementara sibuk memburu tikus liar, di bawah salji, rubah tidak memperhatikan apapun di sekitarnya. Dia tahu cabaran terbesarnya sedang mengejarnya. Dalam beberapa saat sahaja, Lynx menumbangkan fox di tempat. Mayat yang kehabisan nafas tetap di salji. Tetapi tidak lama lagi, burung helang emas turun dari langit yang marah ke atas mayat rubah. Itu adalah Tuhan langit yang telah dihormati sejak zaman purba sebagai reinkarnasi Tuhan yang maha kuasa. Di Bulgaria, burung helang ini adalah yang terbesar di antara kelompok burung pemangsa. Rubah hanya cukup untuk sarapan. Kehidupan semasa musim sejuk adalah sukar tanpa sokongan keluarga. Perhatian keluarga adalah cara untuk bertahan hidup dalam musim sejuk bagi hampir semua binatang. Di atas gunung, elang tersebut sedang menunggu pasangannya. Keduanya akan berbagi mangsa Lynx. Dalam hal ini, kelangsungan hidup spesies lebih utama daripada kebutuhan pribadi. Tidak banyak daging dalam rubah untuk dikongsi oleh elang. Air yang beku sepanjang hari akan segera menjadi ais selepas matahari terbenam. Serigala merasakan kedatangan malam dan menjadi lebih aktif. Waktunya hampir tiba. Seekor rusa betina ketakutan hingga mati oleh gerakan serigala terpisah dari kawanan sambil mencoba lari di sepanjang bukit. Ini adalah musim dingin terakhirnya. Serigala cepat mengejarnya. Raven adalah antara penonton pertama untuk pandangan sedih ini. Mereka tahu bahagian betina itu akan kekal tidak dimakan. Serigala biasanya menuju ke jaringan lunak dan jika kawanan tidak besar, gagak akan menikmati pesta yang hebat. Serigala ini makan sebanyak yang ia boleh sebelum kumpulan yang lain tiba. Satu perkara adalah untuk mendapatkan tangkapan diburu atau ditemui. Tetapi yang paling penting, Anda harus mampu melindunginya daripada pemangsa lain di sekeliling. Helang adalah burung terkuat di langit. Tetapi setelah ia mendaras, ia selama mangsa yang terjepit dalam cengkeramannya. Di gunung-gunung ini, tidak ada binatang yang kuat dan jahat cukup untuk menahan serangan kawanan Serigala. Taishwil dan Jumil Afrasi Ewing Dokoma, selepas mereka telah merobek rabak rubah itu, dalam beberapa saat, mereka akan menyertai Serigala sepi di kaki bukit. Nampaknya tiada apa-apa yang akan ditinggalkan untuk gagal. Ia mula bersalji sekali lagi dan malam yang baru dan keras jatuh pada penduduk liar gunung. Hari demi hari, malam demi malam. Beberapa daripada mereka akan bertahan hidup atas akaun yang lain. Tetapi ini adalah lingkaran alamiah kehidupan. Musim sejuk, sejuk, putih, kejam, tetapi cantik dan mempesona pada masa yang sama. Ini adalah salah satu pakaian musim yang paling megal yang dikenakan di Bulgaria liar. Keindahannya hanya kalah dengan musim gugur. Tetapi kekuatannya mutlak. Musim sejuk mengawal kehidupan dan kematian bagi hidupan liar dan hanya sekali-sekala menunjukkan belas kasihan. Oleh itu, setiap makhluk liar dengan tidak sabar menantikan perubahan musim. Selepas kira-kira dua bulan salji tebal di gunung dan banyak ribut salji, cuaca akhirnya mula berubah. Mengikut hukum alam yang tidak tertulis, akhir musim sejuk akhirnya tiba. Metafenam made western salji unskuped. Penduduk gunung perlahan-lahan dan pasti mendapatkan kembali tenaga mereka. Sehingga baru-baru ini, semua telah menjadi tawanan sejuk dan salji. Matahari mengusir tumpukan salji terakhir yang tersembunyi di bawah bayangan hutan. Perubahan ini signifikan. Lereng berbukit yang ditutupi oleh lapisan putih mulai menunjukkan penampilan alami mereka. Batu rumput dan semak muncul di tengah-tengah timbunan salji yang mencair. Tanda yang tidak dapat disangkal bahwa musim sejuk semakin pudar adalah beruang ibu yang telah bangun dari hibernasi panjangnya dengan tiga anak beruang yang tidak dapat diam. Ini adalah musim semi pertama mereka dan mereka tidak sabar dan ingin belajar tentang lingkungan sekeliling mereka. Mereka akan melihat rusa merah dan mendengar burung kukuk untuk bersama kalinya. Mereka akan merasa madu yang dikumpulkan oleh lebah. Kediaman yang menakjubkan dengan penduduk Bulgaria liar menanti mereka. Walaupun ia telah kalah dalam pertempuran dengan musim bunga, musim sejuk sentiasa menggantung beberapa trik terakhir seperti salji yang tidak dijangka ini. rusa betina ini bingung dengan tangisan anak rusa kecil. Juga, mereka meninggalkan labirin yang tersebar di tanah semasa mereka menyiasat. Namun, ini adalah penipuan. Moking Jai penuh dengan tipu daya seperti itu. Ia boleh meniru hampir setiap haiwan atau burung di hutan. Kali ini, ia memerlukan sesuatu yang akan mengejar mana-mana penyusup yang mencari untuk menuntut gandum yang tersebar di tanah. Tiruan yang baik dari elang kecil yang kuat sesuai dalam hal ini. Merpati yang ketakutan terbang pergi. Dengan peniruannya yang luar biasa terhadap Tate, Jai mencoba mengusir yang lainnya dari biji-bijian itu. Meniru gagak juga berfungsi dengan baik untuk Moking Jai. Hanya gagak yang bisa menakutkan burung nasar berkepala putih besar itu. Burung pemakan bangkai ini masih belum pulih dari bulu ekornya yang koyak setelah pertempuran terakhirnya dengan gagak. Tiruan Jai sangat bagus sehingga menarik pemilik asli dari teriakan perang. Untuk seketika, Jai memiliki biji-bijian itu semata-mata untuk dirinya sendiri. Namun tidak lama kemudian, beberapa tetamu yang tidak diundang kembali. Pengimitasi Agung memutuskan untuk menggunakan senjata super mereka sekali lagi. jeritan helang. Kali ini ia memiliki kesan yang lebih besar daripada yang dijangka. Sekumpulan bangau yang tiba awal sedang berehat di tepi aliran. Musim sejuk telah mengejutkan mereka dengan percubaan terakhir untuk menguasai alam semula jadi. Namun, musimnya telah berakhir dan salju lebat ini akan meleleh hanya dalam hitungan jam. Dengan menyikat bulu mereka, burung-burung membantu diri mereka sendiri untuk mengering dengan lebih cepat. Walaupun, nampaknya tidak semua... Bukan semua yang berkilau itu emas. Makanan yang baik disembunyikan di bawah lapisan salji yang tebal. tetapi burung bangau tidak mempunyai tapak kaki untuk menggali. Itulah sebabnya mereka menunggu rusa melakukan kerja kotor untuk mereka. Namun, rusa roe tidak suka burung besar. Mereka bisa damai tetapi juga karnifor. Semasa bulan-bulan musim sejuk, bila salji menutupi tanah dan tumbuhan dengan selimut putihnya, makanan tidak dapat diakses oleh haiwan. Ini bukan kes untuk babi hutan. Haiwan-haiwan besar ini dilengkapi dengan hidung yang panjang dan ditutupi dengan kulit yang sangat kuat dan keras. Berkat organ itu, babi hutan dapat menggali ke dalam salju beku dan mencapai kekayaan yang tersembunyi di bawah, akar, ranting-ranting segar atau sisa-sisa buah ekor musim luruh. Bulu keras dan tebal melindungi babi hutan bukan sahaja daripada parasit tetapi juga daripada duri tajam semak-semak di mana mereka suka berehat. bulu mereka bahkan melindungi mata mereka. Bulu keras dan pendek dilepisi oleh kulit tebal dan formasi tulang rawan yang membuat hewan dewasa ini tak terkalahkan oleh serigala atau beruang. Sola's fashion intrigued by the bus 2, babi hutan memiliki gigi yang sangat tajam. Drea Dessau start berlawan gigi seri yang berlawanan dan selalu mampu melukai lawan mereka secara mematikan. Itulah sebabnya babi hutan memiliki sesuatu yang menyerupai perisai di dada mereka. Kulit yang menebal dapat menahan pukulan yang dibuat oleh lawan mereka selama pertempuran kawin mereka. Babi Bettina telah menemukan tunas birch segar di bawah salji dan sedang menikmati pesta. Di dalam hutan serta mereka yang dilengkapi dengan kuku yang kuat dan muzzles yang kukuh terdapat juga banyak haiwan yang bergantung pada bantuan antara satu sama lain untuk bertahan hidup sepanjang musim sejuk. Suiz Kang yang bahagian paling sukar dalam setahun karena menjelang akhir musim sejuk semua haiwan keletihan akibat tempoh lapar yang panjang dan salji lewat terakhir telah menyembunyikan rumput segar. Tringgol Snig Tsenpuri mendekati manusia ila sebabnya haiwan-haiwan ini Mars Aman dan Somme sebetul koreks abu-abu. Seorang bayi baru lahir yang baru beberapa jam lalu berjalan dengan tali pusatnya masih melekat. Perusahaan selain ini Berset dan si tuan salji yang witi jangka. Keruan cekan bayi baru lahir tidak dapat melihat salji hingga mereka berusia setengah tahun. Lebih senak fris kecil sinis haus kain si kifos banyak momen sulit sejak ia lahir. Lepasah yang kecil segera beruntung dan bantu selwek dupu sedai susu ibu mereka agen terus buka. Baitan swen sang and took sel men so ban away to produce demiliki tanduk dan lainnya dik. Terringt selat tiswi trans bedas harus bekop had so tinggal berdetenduk mereka. Menurut hukum alam yang tidak tertulis, yang termuda harus terlebih dahulu kehilangan senjata perang mereka dan kemudian orang tertua akan mengucapkan selamat tinggal pada mahkotanya. 12 chances Hai Selsen Fae Babi Hudson adalah yang terakhir di Pesta. Walau bagaimanapun, Rusa pemalu memerhati perayaan dari jauh. Dia terlalu cemas untuk berkongsi meja dengan penduduk liar lain. Terus pemulas baru sekewangan sanduknya dan disempatnya akan sembuh yang baru dan berlumut. tanduk rusaro telah jatuh sejak lama. Sesekalang mesin untuk mengubah mereka, salah baru mengambil kulit lembut yang telah melindungi dan memberi makan mereka semasa mereka membesar. Buat syas terksping huni liar. Didebai serkin seperti baik utuyan liar breva. Serigala merasakan bahawa pemangsa dua kaki telah pergi dan mereka sekali lagi di puncak rantai makanan. Mofloni berasabati bahawa selesai bayi baru lahir telah disesatkan oleh panggilan ibu yang palsu. Ia boleh sesat. Inilah yang Jay bergantung pada untuk mencuba dan bergerak kesisa makanan serigala kelabu. Selju berhensi dan Bart Harris dan Mads Bornowitz mencisi dan bersermin besok lebih aktif di hutan. Tumpukan besar tanpa kelebihan yang disediakan oleh Salji rusa secara beransur-ansur kembali menantikan helayan rumput segar persma. Remaja yang paling agresif sudah giat untuk memperbaharui pertempuran mereka untuk perhatian betina sesuatu yang mereka lupakan selama musim sejuk yang hebat. Serigala adalah satu-satunya yang tidak kisah berjemur di bawah matahari musim bunga dan melihat musim sejuk berlalu secara stabil. Mereka dan burung pemangsa adalah antara beberapa spesies kehidupan lea bulgaria yang makan lebih daripada yang mereka perlukan dalam bulan-bulan sejuk yang baru-baru ini. Mangsa mereka adalah binatang yang sakit atau letih yang setelah dingin ekstrim bersama dengan kekurangan gizi menjadi mangsa muda bagi pemangsa kuat. Bersama dengan bungsi menantikan musim dingin. Banyak bukti muncul di bawah salji yang mencair membawa kepada pengecahuan tentang sifat mematikan serigala semasa musim sejuk. Sisa-sisa itu dipelihara oleh salji dan kini burung pemangsa dapat memusatkan perhatian penuh mereka pada pesta yang pernah terkubur. Jadi burung semangat tembang kaini di Bulgaria. Tent yang kondingan bermonat secara yang diberikan selatan tegeri ini, itu yang sempurna untuk mereka berkembang. Sambil terbang pada ketinggian yang tinggi, burung-burung ini mengawasi wilayah yang luas mencari hewan yang masih atau sekarat. Selepas menemui satu, burung pemangsa mampu memisahkan semua daging dan urat dari tulang dalam tempoh tidak lebih dari 10 minit. Bilangan mereka yang tinggi mencipta pintas untuk persaingan sengit. Syewa Singai istiwa deparu Befer yang syai dan set besar yang kadang-kadang meregang hingga 2 meter mereka membentuk lawan yang hebat. beruang juga berminat untuk tidak meninggalkan daging yang ditinggalkan tidak tersentuh. Kepulauan Raksana sebegah membelian berat batan yang hilang dari musim dingin memerlukan asupan kalori tambahan. Beruang coklat sangat damai tetapi bila lapar bahkan serigala akan meninggalkan mereka untuk mangsa mereka. 3 full semrington murray dan wadi men men menggalkan kewane selah habits. Untuk indra bau, penglihatan dan pendengaran serigala tidak ada tandingannya. Alas berksini mengalahkan diri mimpi buruk selepas matahari terbenam dan selesai burung santu hilang Eurasia. Dan selesai serigala adalah hutan yang paling terpencil. Isirachi mempunyai Anoxby sini. Tidak wani seks limpi naipun hansu kecil. Ini perlu diberimakan secara berkala jika tidak yang lebih besar akan merobek mereka dan memakan yang lebih kecil di dalam sarang. Lik Ferenci intubang cipari buruan saya sambil tos menerus. It was a day madam. Game yang mereka sukai adalah Roden kecil tetapi mereka juga suka rubah dewasa dan kelinci. Rubah kurus ini belum makan sudah lama. Ini adalah musim dingin yang keras untuk rubah dan ia tertarik dengan jejak dari seekor kelinci. Untuk burung hantu itu Arnab adalah mangsa yang jauh lebih baik. Keren ia nesbiskan nebidu rubah yang kurang makan. Malangnya Arnab mengesan kehadiran rubah dan lari. Cakar burung hantu Raja Wali tetap kosong. Dek sebabnya hanya ada satu anak burung hantu di dalam sarang yang terbesar terkuat dan paling kejam undang-undang alam liar terus berlanjut. Selepas musim sejuk yang panjang Bison Eropa perlu memulihkan berat badan mereka yang hilang untuk bersedia untuk musim kawin musim panas. Xiaohi Tianan yang berjumpa pertemperan si brutal baik untuk lantik pemimpin saya Xiong akhirnya keturunan baru. Daun Bison cerah sepunas di Shulempit Koron Terpah Sebon Man Xie. Pada Biawchis Part ke-11, populasi Bison di Eropa telah hancur sepenuhnya. Pengkrenalan semula di Bulgaria bermula 10 tahun yang lalu. For Fede Tekinia di Birege Loksit, bawanan Bison kecil terus berjuang untuk kelangsungan hidup spesies mereka. Orang Bulgaria sangat Keksel Lama Dibak Sim Alam Liah Segon Ing Ha Keberan Berara Sendiri Juga. Keusahan Rusa juga habis selepas bulan-bulan musim sejuk yang panjang dengan malnutrisi. Petina perlu kekuatan untuk melahirkan keturunan yang sehat dan jantan perlu tenaga untuk menghiasi kepala mereka dengan tanduk baru. Membersihkan parasit dari bulu adalah tugas yang halus yang tidak dapat dilakukan oleh haiwan itu sendiri. Mereka memerlukan satu sama lain untuk sokongan bersama. Selepas lebih daripada sebulan di mana musim sejuk dan musim bunga bertarung untuk mendominasi, cuaca panas mendominasi dan saki baki sejuk dan salji menghilang. Tumbuh sunit bonded haiwan bersiap sedih untuk masa paling penting dalam setahun. Masa untuk permulaan baru, kehidupan baru dan generasi masa depan yang baru. Om semula jadi mensuat pengubah sesuaian sepenuhnya. Rupa ramai penduduk liar juga berubah. Paisson secara harfiah menanggalkan bulu musim sejuk yang berat dan menggantikannya dengan yang lebih ringan. Sabi seribah henshi wajunis memburukas dengan kitaran hidup. Dan sembelip kenampilan generasi baru, burung perlu menyediakan sarang mereka. Setiap spesies memiliki pendekatan yang berbeda terhadap konstruksi. Selain preferensi yang berbeda yang berbeda yang dapat memilih mahkota pokok tinggi dan tebal dan terhadap manusia. Di cawan atap rumah dari puncak batu tertinggi ada di tiang elektrik. Serau sarang terhadap trik-tiri cermat. Di menit di finis kandil spiang band yang terhadap bian yang paling sekai yang mengim bilim se untuk membuat mereka cukup kuat untuk membesarkan anak mereka di dalam. Tugas yang agak sukar memandangkan dinding-dinding licin yang perlu burung-burung ini pasang sarang mereka. Pasitian story sebuah krient bahan binaan yang cerdas untuk membina sarang mereka yang do di proses terstir dalam kuantisi tanpa hat di sepanjang sungai dan anak sungai dan yang paling penting ia mudah dibawa. Dengan baga semaruh mereka, mereka banggali membentuk dan mengambil bola-bola tanah liat kecil yang mereka gunakan untuk membina sarang tanah liat berbentuk hemisfira mereka. Sekalian ada sasung mengering yang menjadi sanggit kuas dan spak berendai angin kencang. yang terlalu melindungi anik burung kecil dari jatuh. Dari waksan serang krim maks halus infekas dan dua burung terbang. So, enak burung jarum semisak dari dan takdir dan intermisi dari kognar burah. It's selesai mempeng bapak bangsa sering terlihat di sekitar bangunan dengan sarang burung layang-layang. Burung merah sama seperti layang-layang berusaha keras untuk membina sarangnya. Yesri burung yang promaus dan sering memilih untuk membina rumahnya di atas pokok konifer. Selepas sarang siap dibina, burung jalap menyembunyikan stok makanannya di pelbagai tempat untuk sumber makanan anak-anaknya apabila mereka menetas. Untuk menguatkan sarangnya, gagap memilih ranting kuat yang dipasarkan dari semak besar. Isong Ferkanyeting berputar. Yesri menghancurkan mereka. Kudet menghantarnya ke sarang untuk menganyamnya dengan selamat ke dalam konstruksi. Shandothul istau berhubungan rumput dan akar yang digali oleh jai dari tanah sekitarnya. Sewistel Fong Siuk, burung menjadi sangat berhati-hati dan hanya prisi untuk mengumpulkan makanan. jai adalah pemburu yang luar biasa. Memasak, menemukan dan menangkap molusca yang bergerak lambat hanyalah setengah dari pekerjaan mempersiapkan hidangan siput. Untuk memadankan hidangan gurmet ini, jai mengambil pendekatan khusus. berhati-hati yang berhati-hati berhati-hati tanpa memecahkan cangkangnya. Syarup penuh yang menghilangkan lapisan lendir siput. Dengan menggunakan kulit pokok yang kasar sebagai alat gosok, jalap membersihkan permukaan daging siput. Fai semua hidangan siap berkawannya bersama pasangannya di rumah baru mereka. Burung buceis adalah peniru yang sangat baik dan seringkali mengulangi lagu burung lain untuk memancing mereka keluar dari sarang mereka. Salah satu musuh dan pesaing sedikit burung jai adalah ular eskalapian, pohon-pohon tinggi di mana burung membina sarangnya. Tidak ada halangan bagi reptilia ini. Eosie wanaseban dimanus, dimanus burung jala adalah pengguna anak-anak spesies lain. Burung itu sendiri ternyata menjadi hidangan utama dalam menu ular. Ia adalah makanan lezat untuk beberapa burung lain. Hilang jari pendek adalah pakar dalam memburu reptilia ini dan dengan mudah menemuinya di antara rumput dan batu dengan penglihatannya yang tajam. Helang sering mendarat untuk memeriksa beberapa cawangan yang mungkin menyerupai ular atau cicak. Stok hitam juga tidak melepaskan peluang untuk makan ular kecil bila mereka buli. menu harian mereka termasuk ikan, kasak, semua jenis tikus kecil dan amphibia. Bangau suka kepada cicak hijau dan kasak dan setiap hari mereka menghabiskan beberapa jam mencari mereka dan tidak ada batu sekalipun yang tidak disingkap. Ular sawah ini keluar untuk memburu beberapa tikus ladang. Mereka adalah makanan kesukaannya. Ular adalah makanan kesukaan Bangau. menangkap menangkap bau dengan menjulurkan lidah bercabang panjangnya. Dengan organ sensitif ini, ia dapat merasakan mangsanya bahkan jika tidak bisa melihatnya. Tikus kecil beruntung kali ini. menangkap menangkap di matahari tinggi dan panas menyengat. Hewan-hewan besar mencari tempat yang sejuk di bayangan. Sekarang adalah waktu bagi serangga untuk menikmati sarapan yang disediakan oleh bunga dan pohon di hutan. berus mencari dengan reptile berhasil semburuan aktif muaski. Dari padang rumput bergunungan tinggi hingga perairan dangka laut hitam, flora dan fauna bangkit dalam pencarian mereka akan makanan. Setelah pengaduk wartint halus antres jadi pamphrid ase yang diburu. Burung-burung semifikan sistem stabilisasi yang patut dicemburui, yang membolehkan mereka untuk menjaga bidang penglihatan mereka yang luas tanpa mengira sama ada mereka sedang terbang atau berdiri di atas semak yang ditiup angin. Diksangad valent kronis symbolika rabitska dengan muda wikets objek Nord Bobok. Teknik berburu yang berjaya bagi makhluk berbulu ini adalah hasil daripada jutaan tahun evolusi dan penumpuan kemahiran memandu. Uwesendi di utiwa Fultemfej Hadiyasimu Tantunar Isam Burung Tentwange Betway Seranga Swesipesi Burundi Kolibri and Beard Bulls Ngengat Hawke Kolibri Alessis Femwin Bulls Ngengat menggunakan sedotan yang dapat diperpanjang untuk mencapai nektar manis bunga dan berhasil menjaga keseimbangan meski angin kencang. Makhluk yang terbang sama ada burung atau seranga adalah antara penyibar tanaman terbaik. And size sebab bent etibs wangkil flora berstaz berfaat sesyaks mungkin penggemar. The beast is soft and 50 species should barn and bebe peg beseng untuk perhatian farsight species burung dan ribuan species seranga. Perni beach routine size juga penting dalam pertarungan ini untuk tarikan. Five memaink khusus and sedem si keperluan spesies seranga tertentu. Pengumat hasil adalah destinasi yang sempurna untuk bulan madu. Yang lain menyerupai seranga itu sendiri atau mereka dilindungi daripada burung supaya seranga dapat berlindung di dalamnya. Asyuk, teksewode seranga seastrik alah mitis tanaman. Ifriks tersevakit elefenetron seranggi predator, yang bukan sahaja mendukung perkembangan bunga, tetapi mereka merosakkan mereka. Kumbang berbulu adalah antara tetamu terburuk yang boleh menarik perhatian pokok. Ia memainkan sebesar organ bunga dan boleh merosakkan pokok keseluruhan. Awas satu dari mereka tidak akan ragu-ragu bila berbicara tentang memangsa setiap serangga lain. Mayat belalang apabila diubah menjadi mumi yang diikat dengan serat sutra kerumput dan semak. Bahkan penyamaran senjata menakutkan kalajengking tidak dapat menyelamatkan belalang ini bila bertemu dengan pemangsa paling kejam di dunia bawah. berterima kasih kepada perilaku keseluruhan dan penyamarannya mantis tidak dapat dibedakan dari daun dan ranting yang bergerak halus di sebelahnya. Untuk pemburu ini, alam telah mencipta sensor gerakan yang sangat sensitif. Antenanya diletakkan sedemikian rupa sehingga tanpa perlu bergerak ia dapat mengesan perubahan terkecil dalam angin atau getaran di udara. senjata buruan termasuk duri tajam yang mampu menembus baju besi solid hampir setiap serangga. Kecepatan dengan mana mantis menggunakan senjatanya telah menginspirasi master seni bela diri untuk menciptakan dan menamakan gaya pertempuran setelah itu. Burung menduduki kedudukan yang lebih tinggi daripada serangga dalam rantai makanan. Namun, beberapa hymenoptera memiliki senjata kimia yang kebanyakan burung tidak suka untuk berada di hujung penerimaannya. selamat selamat tinggal mencoba yang berwarna yang menanggap mangsa di udara yang menjaisinya salah satu pilot terbaik dalam armada. berbulu. Oleh kerana racun lebah tidak mempengaruhi mereka, mereka terutamanya memakan serangga berbisa, lebah, tebuan, dan serangga lain. terbang terlebih dari setengah menu harian mereka terdiri dari lebah. Kumpulan burung pemakan lebah ini terbang masuk dari Afrika Selatan pada akhir April untuk membesarkan anak mereka di sini di Bulgaria. Sepesies migratori ini lebih suka iklim di bahagian barat laut negara. Di sekundi berjibit sarang terikat di dalam lubang yang dalam. Setiap pasangan yang bersarang menggali terowong sendiri di tanah berpasir di sepanjang tebing sungai atau di sepanjang pantai laut hitam. Naik Mausumpe Mautendebos dilindungi dengan baik daripada serangan predator kecil. Harapan satu-satunya yang tersisa untuk martan pantai ini adalah menangkap beberapa anak ayam yang tidak berpengalaman saat percobaan pertama mereka terbang dari sarang. Di hujung terowong yang boleh mencapai kedalaman 3 meter terdapat ruang khas di mana pasangan bersarang bersama-sama membesarkan anak burung mereka. Terut seduni membawa secara aktif celis Mereka memerlukan berpuluh-puluh serangga setiap hari untuk menjadi lebih kuat dan tumbuh cukup besar untuk dapat berpartisipasi dalam pererbangan migrasi yang berisiko pada akhir musim panas. Gowdans berkumpul dalam kawanan puluhan burung burung pemakan lebah terbang kembali ke Afrika. Asya seti berhasil menyelesaikan penerbangan panjang dan berbahaya ini hanya untuk kembali ke sini lagi tahun depan. dinding tegak di mana sarang dibina dan tanah berpasir yang rapuh adalah halangan yang tidak dapat dilepasi. Bukan sahaja oleh pemangsa kecil S.T.H.P. serai di ular juga. Pranof Renewed sepeda seber langkah-langkah pencegahan ini tak menjadi halangan khitam. Artur pada Omnifora ini berpakaian dalam baju zirah yang tidak dapat ditembus dan dipersenjatai dengan cakar yang kuat. ini ilet memulak yang hanya tetap di yang tutup men tidak dan keberapun kemarin yang begitu menakutkan. Widow selera Bulgaria, dan selamanya Siska, mereka ingin berasal. Dalam kontra kekis, pemerintah makhluk merupakan keberuntungan bagi yang lain. Namun bahkan mereka tidak dapat mendekati kambing gunung yang berlari melintasi tepi batu yang tegak lurus. Tidik setiap anak-anak Syamuas, relatif dilindungi dari pemangsa yang berkeliaran di hutan di bawah mereka. Tetapi bahaya sebenar, boleh turun dari langit biru yang cerah. Saudisilan Insars, badan dan bahasa yang segeri. Polis yang ciburna asli letiwiti dua pemberi udara yang paling ditakuti, yang bersaing untuk haiwan. Zasnakanak terdipai Syamuas tersebar di sepanjang batu. Iksal spaymas, surat burung perbeksat. Beli pemibuas lari Syamuai muda, dan syaubur pengalaman. Pali penyelesaikan terdipai Syamuas terdipai Syamuas, dan waw mencakap berlindungan di dalam gua, dan semak lebat di kaki bukit. Iksal spaymas, dan akhirnya memiliki cakar yang kosong. Iksal spaymas dengan Sarai, yang sudah semari. Iksal spaymas, taktik main. Burung pemangsa ini menyelam di bawah batu di mana chamois berada. Dengan teriakannya yang menusuk, ia mengusir hewan muda yang tidak berpengalaman. Selebiar tembifat cepatkan mesale dengan sepit, ia dapat mengejar chamois yang berlari di hadapan. Dengan cara ini, ia dapat menghentikan penurunan chamois. Terima kasih telah menonton. Seberai bangkai terbang melintasi. Cakar helang kuat merapatkan mangsanya. Beja senang ada yang selai itu misyukri siflanya dari kornis berbatu. Rubah jantan berharap ada sesuatu untuknya juga. Dengan cukup tiba-tiba, helang terbang pergi dengan cakar kosong dan kambing gunung berlari ke tempat itu untuk melihat siapa mangsanya. Mangsa rupanya berwarna kelabuku nasi tuuf. Helang telah disesatkan. Siluet dan warna sebidang tanah yang ditumbuhi rumpus, seperti kambing yang berbaring di atas batu. Ini adalah rakyat untuk tudung. Tiers hong ceseping jatuh mangsa kepada burung pemangsa. Berdiri dalam menyebabkan sois alaik di bauk siang duis sebagai swan yang lebih baik dalam permainan kucing dan tikus ini. Menjaga kuih jadalai kawab soundsois puncak batu tinggi dik bukidungkan bulgaria liah. Terima kasih telah menonton!